Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Sadya Gaming Udah lama banget kita gak ketemu di konten Kali ini aku bikin konten Untuk modifikasi mobil Lancer Evo 6 Jadikan mobil drifting ya teman-teman semua Alright, jadi langsung aja Gak pake lama, gak pake pemanasan Disini udah ada mobilnya Ini dia Lancer Mitsubishi Evo 6 ya Alright, ini kita bakal modifikasi jadi mobil drifting Kalau gitu langsung aja kita masuk ke menu upgrade dan tuning Disini kita custom upgrade Yang paling pertama ya Karena ini kan mobil basicnya AWD guys Jadi aku bakal ubah dia jadi mobil RWD Oke, mana sih? Kita copy version ya Blank-blank swipe Sekarang dia AWD kita bikin dia jadi AWD Kita bakal pake dia untuk drifting Untuk permesinan kita upgrade mentok aja Kayak gini-gini kita upgrade yang terbaiknya lah ya Biar kita agak force power paling besar Single turbo Oke, permesinan udah selesai Sekarang bagian platform handling Pengereman juga tentu saja Nah, untuk suspensi kita pilih yang drift ya Drift, spring, and dampers nih Jadi bedanya adalah dia tuh udah termasuk tuningan untuk drifting guys Jadi nanti palingnya kita tinggal tipis-tipis aja penyesuaian untuk gimana gaya bawa mobilnya Nah, ini kita tambah roll cage yang level 1 Jadi kegaknya kita kurangin tentu saja Dua mobilnya lo berikan Transmisi juga nih Transmisi kayaknya kita pake transmisi yang 6-speed kali ya Eh, tapi dia sekarang udah ada drift transmission yang 4-speed guys Tapi aku agak sahaja, tapi kita cobain lah bener lah ya Drift transmisi 4-speed, jadi gigi cuma 4 Oke, kita cobain Aku belum pernah pake sih Biasanya pake yang 6-speed ya Ini drift differential, oke Kita pake juga Kita pake ban untuk drifting Drift tire compound Oh, nggak ada ya From entire width Kita nggak usah terlalu lebar ya Kalau untuk drifting nanti jadi ini guys Jadi krat Kita pake yang aslinya aja Reestyle Oke, sekarang jadi sini ya Kita pake pellet 18 Kita pake pellet 18 Kelihatan nggak kemiringannya tuh guys Cambernya Udah agak miring gitu band depannya ya Ini bandnya kita nggak usah Nggak usah dikeluarin ya Paling kita ganti pellet aja Ganti pellet yang Rada-rada sporty gitu ya Untuk drifting kayaknya cakep Kalau misal kita pake Yang besar-besar kayak gitu ya Kayak gini nih Nah ini boleh lah Biar lebih iring dan juga 5 kg Oke, langsung aja ke penampilan Sekarang kita ganti Paper depannya Pake punya varis Kalau saya angkep Nggak punya varis Lalu ada side skirtnya Dia ada kepetnya kayak Kalo lelek banget ya Putnya Putnya Pake punya siapa ya E-carbon Pake punya varis juga lah ya Oke Lalu spoiler belakang Kita pake punya Kenapa gantengan aslinya ya Aslinya aja ya Aslinya Cakep kan Konversi udah 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 Mesin udah Body udah Alright It's all set up Yes Sekarang kita ke bagian Ini ya Livery 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 Dia masuk ke Designing Pains Kita ganti Warnanya Ke warna Metallic Ih Keren banget nih Chat Hot Wheels Kita ganti Warna Hitam 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 Ini yang Ngedock Ini yang Warna Ngedock Kayak ini Carbon Ngedock Alright Alright Oke Kembali Kita lihat Hasil Modifikasi Sudah kita Ganti ya Looksnya juga Dan perdepan aja sih Tapi nambah Nambah Kelihatan banget ya Bedanya Lalu Velg Ini Nyobain Warna Gold Gini Lumayan juga Agak Mentereng Gitu ya Goldnya Dengan Velg Dove Thumb Karbon Oke Langsung aja Kalau gitu Kita Tes Di jalan Sambil kita Tuning Dikit Dikit Nanti Kita Muter-muter Sekitar Ren Park Dengan Jalan Oops Ini Mungkin Dari Traffic Kita bisa Hajar-majar Oke Warna Wow Sudah diwakili Nah Prafadra Sudah 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 Tidak mengeram ini guys. Oke kita di sekitar stadion Pistapis 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 Pertama kayaknya kita belok kiri ya Tadok tadi terlalu lambat terlalu lambat Wow! Yang gila. Kita juga sama sih gila. Sekarang kita bakal belok kanan. Jangan lupa. Agok! Ini mobil... Tuningan ini bener-bener... Full drift ya, jadi... Kita bawa bener tuh susah guys. Kita bawa lurus ngebut gitu tuh susah. Susah sekali pasti. Bawanya pengen ngepot terus. Oh, takut. Masih. Ini kita lawan arah ya? Tuh, jalan-jalan jalan-jalan jalan ya. oh iya, tadi sempet diganti transmisinya kan tadinya awal 4 speed ya cuma aku gak enak makanya jadi kita balikin lagi ke 6 speed guys alhamdulillah sorry selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lumayan ya, walaupun mobilnya ini agak sulit sih dipakainya sulit ditaklukkan tapi terasa sulit mungkin karena emang aku juga baru pakai jadi masih harus adaptasi gimana cara menaklukkan si evo ini tapi ya boleh lah ini masuk di salah satu list mobil untuk drifting kita ya cuma emang dia cukup bertenaga jadi sampai ig6 pun bannya masih bisa power slide wooo kaget kan lu wooo oh no aku ngulir kemana aja kemudian matanya kita binggol narku kemudian sekali lagi lihat arah hutan ya disini kan Но narku Terima kasih. Terima kasih. Seperti Mazda ataupun Supra gitu ya. Tapi ya oke lah ini masih bisa masuk ke dalam koleksi mobil tersebut. Terima kasih banyak buat yang sudah menemani. Sampai akhir video. Kita bakal ketemu lagi di video konten berikutnya. Bye-bye. Terima kasih. Bye-bye.